Halo semuanya, selamat datang kembali di Persib Update Bersama saya Rina Smoati yang akan memberitakan informasi terupdatan terkini seputar Persib Bandung Tentunya untuk kalian semua, para Boboto dan juga Tribuners yang sayang oleh Persib Bandung Nah gimana kabarnya udah lama kita gak berjumpa ya di pertengahan atau jeda kompetisi menuju Liga 1 2023-2024 Nah sepanjang musim ini atau di jeda musim ini itu tentu aja ada berbagai kabar dari Bursa Transfer Nah kira-kira ada siapa aja yang sudah dipastikan bergabung bersama Persib Bandung untuk Liga 1 musim depan Saksikan selengkapnya Nah berita pertama nih kita akan update siapa saja yang sudah menerima Wilujung Sumping Atau yang udah login nih ke Persib Bandung di Bursa Transfer musim panas kali ini Nah yang pertama itu Persib Bandung telah mengucapkan Wilujung Sumping kepada dua pemainnya Yaitu Rian Kurnia dan juga Edo Febriansyah dalam Bursa Transfer kali ini Nah Rian Kurnia diperkenalkan oleh Persib Bandung pada Kamis 4 Mei 2023 lalu Sebelum bergabung bersama Persib Bandung Rian Kurnia berseragam Persikabos 1973 Nah gelandang berusia 26 tahun asal Bogor ini pernah satu tim dengan Februari Hari Yadi, Erwin Omdani, Abdul Adi, Sainim Herdiana pada persiapan tim sepak bola Jawa Barat menuju Pekan Olahraga Nasional ataupun 2016 di Jawa Barat lalu Nah sedangkan Edo Febriansyah diperkenalkan oleh Persib Bandung baru saja kemarin hari Senin Berarti 8 Mei 2023 Nah sebelumnya Edo Febriansyah merupakan baik kiri bagi klub Sultan Rans Nusantara Direktur PT Persib Bandung atau PT BBB Persib Bandung Bermatabat Tadi Cahyono mengatakan Edo direkrut atas rekomendasi tim pelatih untuk memperkuat lini pertahanan Nah sejauh ini berarti yang prediksinya tepat adalah Edo Febriansyah ya Karena kabar Edo Febriansyah akan merapat ini sudah ada dari musim lalu bahkan Sekarang terwujudlah Edo Febriansyah mendapatkan wilujung sumping di Persib Bandung Keren! Nah berita berikutnya nih selain adanya pemain-pemain yang menerima wilujung sumping Ada juga pemain yang kontraknya diperpanjang hingga beberapa musim ke depan Nah daftar pemainnya adalah yang pertama BK Putra sampai tahun 2025 Lalu ada striker muda Ferdiansyah yang dikontrak sampai 2026 Lalu juga ada Kakang Rudianto sampai 2026 Ada Triatimnas Junior ini komplit ya Hama Robby Darwis juga dikontrak sampai 2026 Lalu juga ada keeper Fitrul Dwi Rustapa yang dikontrak hingga 2024 Lalu juga ada Fred Sebutuan yang akan dikontrak sampai 2026 Ada keeper Rekirahayu yang dikontrak sampai 2026 Lalu juga ada Deddy Kusnander sampai tahun 2025 Dan terakhir terbaru yaitu ada Beck yang setengah musim kemarin harus istirahat karena cedara Yaitu Zalnando yang diperpanjang kontraknya hingga 2026 mendatang Nah Boboto dan Tribuners meskipun tadi udah ada beberapa nama yang telah menerima wilujung sumping Dan juga kontraknya diperpanjang tapi jangan sedih karena berusaha transfer belum ditutup Jadi masih ada kemungkinan nih Persib Bandung mengucapkan wilujung sumping lagi Terutama yang pasti dinantikan adalah tentang pemain asing ya Karena udah dalam beberapa waktu terakhir nih ada beberapa nama yang dikaitkan dengan Persib Bandung Seperti Jeffrey Suarez, Lucas Gama Mureira hingga Eric Saborit Namun hingga kini alasan Persib Bandung belum menyebut pemain asing atau mengumumkan pemain asingnya itu menunggu regulasi resmi dari PSSI Nah sebagaimana pernah disampaikan oleh Direktur PT PBB Tadi Cahyono Yang dalam bahwa insyara beberapa waktu lalu menyebut bahwa ia masih menunggu surat resmi dari PSSI Terkait regulasi pemain asing khususnya yang aturan 5 plus 1 itu Jadi kita tunggu aja ya sampai nanti menjelang bergulirnya Liga 1 Apakah Persib Bandung akan memberikan kejutan-kejutan nih menjelang awal musim nanti Kita nantikan ya Nah Popotor dan juga Tribuners itu tadi dia informasi terkini dan terupdate seputar Persib Bandung Kalau misalnya para Popotor dan juga Tribuners gak mau ketinggalan apalagi berita-berita berusaha transfer ya Jangan lupa untuk mengupdate terus informasi Persib Bandung lainnya di tribunjoba.id, tribunjoba.com, dan juga tribunperiangan.com Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye-bye